Kembali bersama kami akibat jembatan gantung di Pandeglang Banten terputus aktivitas warga terganggu untuk pergi ke sekolah. Siswa terpaksa menggunakan rakit bambu untuk menyeberangi sungai. Belasan siswa di Desa Pasir Loa, Kecamatan Sindang resmi Pandeglang Banten terpaksa menyeberangi sungai dengan rakit bambu. Aktivitas siswa dilakukan setiap berangkat dan pulang dari sekolah. Tak hanya siswa, warga yang beraktivitas keluar kampung juga hanya dapat memakai rakit bambu. Siswa dan warga terpaksa menyeberangi arus dera sungai dengan rakit bambu karena jembatan gantung rusak. Tali penyaga putus diduga dirusak oleh orang tak bertanggung jawab. Ada akses lainnya selain di sini? Ada, di jauh. Oh jauh. Oh ini satu-satunya yang terdekat? Iya. Terus sebelum ada perahu, sekolah enggak? Enggak. Oh enggak? Nunggu ada akses? Iya. Ini jauh ya? Jauh kita harus putar balik sana lagi, harus lewat munju lagi. Sekitar berapa pagi loh? Ya mungkin perjalanan setengah jam kali, setengah jam lebih lah. Kan jalannya kan dari sini kan enggak jalan bagus maksudnya. Batu, licin, enggak nampak lagi pas musim hujan kayak gini. Mengeluh enggak sih? Kalau... Mengeluh banget dong jelasnya. Tempat kita jalur usaha kan, terus masyarakat juga lewat sini, anak-anak. Warga berharap jembatan gantung yang dibangun pada tahun 2015 ini segera diperbaiki. Sejak jembatan rusak, warga harus menempuh jalur alternatif berputar arah sejauh 10 kilometer. Dari Pandeglang Banten, Iskandar Nasution, INews, melaporkan.